Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya HRS bersama gue Haris Salam sejahtera dan salam buat semua agama dimanapun berada Oke di kesempatan kali ini gue bakal berbagi tutorial kembali ya Buat teman-teman semua dan episode kali ini masih di tutorialnya buat di madrunner atau spin tire ya Oke langsung aja disini mungkin teman-teman semua udah pada pake ya Untuk mod installernya atau depth tool ya Dep tool yang buat di madrunner atau di spin tire yang versi-versi misalnya 1.92 ya Karena 1.92 yang B3 itu Nah sekarang ada lagi yang update-annya yaitu versi 1.10.5 ya Nah oke untuk apa aja Dan itu untuk adeganya juga ya adeganya modpacknya juga Udah ada update-annya yang versi 3.2 dan untuk plus versinya lagi nek versinya lagi 3.3 ya Dan itu harus disesuaikan dengan mod installer yang versi 1.10 juga ya Jadi yang udah teman-teman pake mungkin yang seperti ini ya Nah ini ini buat supportnya buat cuma madrunner sama spin tire aja Dan untuk update-an kali ini bagi teman-teman yang udah ada gamenya snowrunner ya Itu bisa support di gamenya snowrunner juga Jadi ada tiga ya buat madrunner, spin tire, dan snowrunner Dan disini juga gue belum mencobanya juga sih buat snowrunner Apakah bisa atau enggaknya oke kita ikuti aja tutorialnya sampai selesai ya Oke sebelum kita lanjutkan Silahkan teman-teman yang bila suka dengan video ini Jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like Ya dengan cara like-nya ya Dan juga subreknya di bawah dan selalu aktifkan loncengnya ya Oke langsung aja disini Ini gue baru ada ya di monitor gue ini Game-nya cuma ini aja ya Yang ini apa ETS ya ETS dan ini World of Tank ya ada Dan ini PS 2019 Dan untuk Modnya ini Bentar nih gue Lihat dulu dimana ya ini Nah disini Spin tire mode Untuk madrunner Disini juga gue udah install juga ya Untuk gamenya udah ada udah pasang Ini madrunner yang versi 10.06.19 Yang biasa gue pake ya Kemudian yang biasa gue pake kemarin juga Yang versi tani multifiernya Yang ini 2.20.3.19 Untuk snowrunnernya ini ada Yang versi tani nya juga Yang versi bajakannya juga Silahkan buat teman-teman yang Yang berminat mendownloadnya Linknya ada di deskripsi yang Playlist snowrunner ya Bila teman-teman Belum membeli yang Ori steamnya Ori bukan steam sih Dari Api Jadi apa Epic game ya Kalau snowrunner Nah untuk Spin tire Versi 03.03.16 Juga ya Disini jadi ada 4 disini gue pake ya Oke yang kita coba aja lah Langsung aja disini gue mau pasang yang Adega modpacknya yang versi terbaru ya Yaitu adega modpack itu buat Apa bikin real ya Lebih real lagi grafik ya Istilahnya seperti itu Nah ini adega modpack yang versi 3.3 ya pin Plus SP Nah Nah sebenernya disini juga udah ada nih Nah Jadi Diharuskan ya Sebenernya sih Nggak Juga Nggak juga Nggak apa-apa Misalkan Disini teman-teman pake yang Adega modpacknya Versi 3.3 ya Berarti Untuk Deptoolnya Harus pake yang Ini nih Yang terbaru Yang versi 1.10.05 Ya Kalau misalkan teman-teman disini pake yang Adega modpack yang versi 3.1 Atau 3.2 ya Berarti teman-teman disini Harus pake yang Deptoolnya yang 192.03 Nah Kalau misalkan Untuk adega modpack yang versi 24 ya 29 Berarti teman-teman Harus yang lebih kebawahnya lagi Untuk deptoolnya ya Pake yang 1.91 Atau 1.90 1.90 Ya Ini Oke Sekarang kita pasang Yang adega Versi terbarunya Adega Modpack Nah ini Oke Ini Kita Yes aja Dan disini Oke Untuk Pemasangannya Naik Nah disini kan Dia udah Udah tertera ya Disini Support Untuk Versi 2203.19 Dan untuk Versi 14.08.19 Ya Nah jadi Untuk deptoolnya ya Untuk Spin tire modnya Ini Berarti Yang harus dipakai itu 1.10 Titik 5 Nanti Untuk Berkaitannya Dengan yang Versi adega Modpack terbaru ini Ya Oke Langsung aja Kita naik Nah disini Teman-teman Bisa pasang Dimana ya Terserah Mau di Drip C atau Dimana juga Disini Disini Pasang Di Folder Game Madanar Yang versi Ini Versi 10.06.19 Nah disini Selamat teman-teman Disetting aja Untuk Malamnya Mau Pul Bulan Bulan Sabit Ini Lebih Gelap Untuk Lebih Gelap Disini Gue pake Yang Bulan Sabit Disini Untuk Awan Disini Untuk Awan Nah Ini Untuk Asap Kabut Ke Kebul Kebul Ini Untuk Tekstur Kayu Dan Ini Untuk Baju Pake Yang Ini Untuk Grafik Gue pake Yang Automator Nah Ini Untuk With Reset Untuk Reset Ini Silahkan Teman-teman Dipilih Yang Ini Yang Kedua Nah Ini Kadang Ada Reset Force Pintair Mod Yang Versi 1.9.2 Sampai 1.10 Untuk Adega Mod Yang Terbaru Ini Jadi Teman-teman Masih Bisa Pake Yang 1.92 Yang B3 Kemudian Ini Lock Untuk Mobilnya Dashboard Yang Transparan Ini Kodok Default Aja Dynamic Remove Transparan Kompas Ini Green Open Alcar Nah Ini Open Alcar Enmap Jadi Biar Terbuka Untuk Mobil-mobil Dan DLC Dan Map Enaknya Ya Nah Enaknya Kalau Pasang Adek Pake Adega Seperti Itu Ya Oke Ini Ini Terserah Mau Dipake Atau Enggak Ya Next 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 Install Oke Ini Udah Finish Ya Dan Sekarang Nah Ini Untuk Adeganya Udah Ya Ini Adeganya Udah Udah Terpasang Ini Sekarang Kita Pasang Untuk Spintire Remote Installernya Atau Deptoolnya Ya Nah Disini Gue Pasang Yang Versi Terbarunya 1.10 5 Nih Kita Klik Aja Hmm Disini Yes Oke Disini Browser Silahkan Teman-teman Di install Dimain aja Juga Tersalah Ya Tapi Disini Gue Mau Install Di Penyi Apa Penginstal Game Yang Ini Aja Nih 10 06 Next Next Desktop Oke Finish Aja Nah Ini Udah Terpasang Untuk Adegah Dan Juga Spin Tire Mode Oke Sekarang Kita Buka Untuk Dep Debtool Nya Atau Mode Installernya Yang Barusan Kita Pasang Disini Untuk Versi Yang Kemarin Yang 1.92 Tampilannya Seperti Ini Dan Untuk Yang Versi Terbarunya Nah Ini Tampilannya Seperti Ini Untuk Tampilan Yang Pertama Ini Support Buat Game Mudrunner Sama Spin Tire Aja Dan Untuk Yang Terbaru Ini Support Untuk Game Spin Tire Yang Ini Untuk Mudrunner Dan Untuk Snowrunner Nah Bila Teman Teman Yang Sudah Punya Snowrunner Silahkan Dicoba Aja Tapi Kita Nanti Kita Coba Aja Langsung Disini Kita Coba Sama Sama Mungkin Enggak Ya Bisa Atau Enggak Nya Itu Ya Mungkin Karena Yang Bikin Juga Sih Diharapkan Bisa Buat Snowrunner Tapi Kita Coba Dulul Nanti Bisa Atau Enggak Nya Dipakai Di Snowrunner Oke Langsung Kita Buka Aja Kita Setting Ke Game Runner Dulu Kita Setting Kemudian Dulu Disini Mode Setting Silahkan Teman Teman Disini Masuk Ketab Mudrunner Kemudian Disini Install Lalu Teman Teman Arahkan Dimana Penginstalan Game Teman Teman Di Install Ya Disini Gua Arahkan Kesini Offroad Untuk 10 10 10 6 19 Dulu Jadi Di Foldernya Oke Nah Ini Sudah Terinstall Kemudian Apply Kemudian Kita Oke Aja Nah Ini Sudah Terpasang Hampir Saya Lupa Untuk Kita Coba Pasang Reset Sekalian Biar Tampilannya Lebih Indah Lebih Realistik Ya Disini Gua Pakai Reset Yang Versi Nah Disini Gua Pakai Reset Yang Versi 4.2.1 Ya Tapi Sebenarnya Udah Ada Update Terbaru Dari Reset Itu 4.70 4.70 Kalau Enggak Salah Ya Cuman Yang Gak Udah Alami Kalau Misalkan Kita Pasang Yang Versi Terbaru Yang Mungkin Udah Lebih Bagus Lah Mungkin Itunya Tapi Disini Gua Kan Gamenya Ada Beberapa Ya Bahkan Spin Tire Juga Madanar Snowrunner Dan Juga ETS Nah Disini Gua Pakai Selalu Pakai Reset Yang Ini Kalau Misalkan Pakai Yang Versi Terbaru Atau Versi 4.60 Contohnya Itu Misalkan Yang 4.60 Itu Dipakai Di Game Madanar Ya Nah Kemudian Kita Mau Pakai Juga Di Gamenya Spin Tire Nah Itu Pengalaman Gua Itu Gak Bisa Ya Gak Bisa Di Install Lagi Karena Reset Udah Terinstall Di Gamenya Madanar Tapi Kalau Misalkan Kita Pasang Yang Reset Yang 4.21 Ini Kita Mau Pasang Lagi Di Game Spin Tire Pakai Yang Pest Yang Ini Juga Masih Bisa Lagi Ya Masih Bisa Kemudian Yang Reset Ini Mau Dipasang Juga Di ETS Masih Bisa Juga Ya Seperti Itu Jadi Ya Gue Pasang Yang Ini 4.21 Oke Kita Coba Di Gamenya Madanar Ya Untuk Reset Untuk Pemasangannya Seperti Ini Untuk Versi Yang 4.21 Ini Kalau Untuk Yang 4.60 Atau Versi Terbarunya Itu Agak Beda Sih Cuman Ya Intinya Sama Slag Game Disini Seakan Teman Teman Dipilih Game Yang Format Xenya Data Disini Masuk Oproud Madanar Yang 10.06 Nah Disini Teman Teman Pilih Yang Format Xenya Yang Madanar Xenya Open Nah Disini Teman Teman Dipilih Mau Direct 9 Atau Direct 10 Ya Sesah Disesuaikan Aja Dengan Komputer Teman Teman Semua Disini Gue Pake Yang Direct 10 Nah Meminta Untuk Mendownload Nah Disini Silahkan Teman Teman Dipilih Aja Mau Checklist Semuanya Juga Nggak Apa Apa Ya Nanti Juga Di Pilih Di Game Ya Tapi Disini Gue Pilih Disini Aja Mana Yang Mau Dipake Ya Ini Clarity Colorfulness CRT Cups Pepec HDR Ya Ini Filmic Ya Filmic Juga Kemudian Level Loot Kemudian SMA Technicolor V-Brain Nah Sama Ini Aja Nah Ini Aja Yang Gue Pilih Yang Selalu Gue Pake Cuman Ini Aja Kemudian Klik OK Nah Ini Sudah Terpasang Silahkan Kalau Mau Diedit Lagi Edit Lagi Disini Ya Nah Edit Untuk Game Nih Output Mudrunner Nah Preset HDR Silahkan Teman-teman Klik Disini Ya Nah Silahkan Teman-teman Pilih Disini Reset Mana Berarti Ini Ya Untuk Reset Preset Nah Reset Ini Berarti Pilih Open Nah Seperti Itu Reset Ini Nah Kemudian Untuk Effect Path Shedernya Berarti Untuk Shedder Ya Nah Berarti Teman-teman Pilih Disini Untuk Shedder Nah Nah Shedder Pilih Folder Kemudian Untuk Teksturnya Disini Gue Pilih Tekstur Folder Ini Berarti Ini Slag Oke Ya Kalau Mau Menampilkan FPS Ini Di Checklist Aja Oke Klik Oke Dan Ini Sudah Success Kemudian Close Aja Oke Sekarang Kita Buka Kita Cek Untuk Di Game Ya Kita Buka Langsung Dari Sini Aja Apakah Udah Nah Ini Kan Udah Ada 4.21 Nah Ini Berarti Yang Versi Terbarunya 470 Itu Oke Nah Ini Kan Belum Masih Seperti Ini Kita Coba Pakai Reset Tekan Tombol Home Nah Ini Belum Ada Checklist Oke Kita Aktifkan Disini Level Nah Kelihatan Perbedaannya Nah Lebih Redup Untuk Load Nah Sebenarnya Ini Ada Perbedaannya Cuman Nggak Kelihatan Mungkin V-Brain Nah Untuk V-Brain Juga Ada Perbedaan HDR Nah HDR Lebih Redup Kemudian Colorfulness Nah Ini Warnanya Seperti Ini Lebih Agak Kuning-kuningan Untuk Curbs Nah Ini Ada Kelihatan Perbedaannya Lebih Agak Hitam Untuk Filmic Nah Ini Filmic Lebih Ya Seperti Itulah Silahkan Teman-teman Di Setting Nah Kalau Ini Berarti Kan Mana Mungkin Kayak Gini Berarti Nggak Usah Dipakai Nah Filmic Yang Ini Juga Clarity Nah Ini Ada Perbedaan Clarity Kemudian SMA Nah Ini Nah Biasa Gue Pakai Yang Ini Aja Kemudian Kalau Mau Diatur Lagi Untuk Diatur Manual Berarti Ini Checklist Yang Ini Kita Hilangkan Nah Jadi Tampilnya Seperti Ini Tampilannya Seperti Ini Jadi Misalkan Filmic Kita Atur Manual Nah Berarti Kita Mainkan Dari Sini Nah Seperti Ini Silahkan Diatur Lagi Gimana Maunya Gimana Enaknya Kemudian Untuk Colorfulness Nya Juga Perbedaan Misalkan Bisa Diatur Lagi Disini Atau Kurang Hijau Atau Kurang Apa Untuk Pofonannya Nah Silahkan Diatur Disini Oke Seperti Itu Silahkan Ditekan Lagi Tombol Untuk Keluar Nah Ini Tampilannya Udah Agak Ijo Untuk Daun Daun Sekarang Kita Cek Untuk Setting Nah Biarlah Disini Udah Ada Advanced Setting Berarti Deptool Nya Atau Modern Plus Nya Udah Berhasil Dipasang Ya Pasti Ada Advanced Setting Tapi Kalau Belum Dipasang Deptool Itu Nggak Akan Ada Untuk Advanced Setting Nah Ini Allocit Kan Ya Untuk Menampilkan Allwise Show Deptool Berarti Disini Untuk Setting annya Oke Oke Kita Coba Single Payer Kita Pakai Yang Island Nah Kita Coba Pakai Mobil Yang Ini Oh Tidak Bisa Pakai Yang Ini Aja Cap Pro LED Nah Ini Untuk Di Game Mudrunner Ya Nah Ini Udah Bisa Untuk Tampilannya Ini Garasi Udah Bisa Naik Malam Juga Untuk Reset Kita Coba Tekan Tombol Home Nah Ini Udah Udah Bisa Keluar Untuk Tombol Home Cuman Untuk Resetnya Belum Kita Pasang Ya Sekarang Kita Keluar Dan Kita Coba Setting Untuk Spin Tire Sekarang Kita Setting Untuk Game Spin Tire Nah Teman Teman Silahkan Double Click Juga Untuk Mode Installernya Sebenarnya Untuk Spin Tire Juga Udah Ada Khusus Spin Tire Itu Untuk Debtool Cuman Gue Sendiri Udah Pernah Pakai Kurang Enak Aja Lebih Enakan Digabung Disini Aja Pake Spin Tire Mode Yang Ini Nah Kita Untuk Spin Tire Masuk Mode Setting Kesini Kemudian Masuk Ke Tab Spin Tire Ini Kemudian Install Kemudian Arahkan Dimana Teman Teman Instagame Spin Tire Disini Data Off Root Ventana Ini 0303 16 Oke Nah Ini Udah Terpasang Kita Apply Oke Sekarang Kita Coba Buka Spin Tire Mode Nah Untuk Menjalankan Spin Tire Untuk Menjalankan Game Spin Tire Ini Diharapkan Teman Teman Udah Menginstall Steam Dan Udah Login Dan Udah Terbuka Seperti Ini Ya Udah Login Seperti Ini Ya Kalau Untuk Spin Tire Oke Sekarang Kita Buka Dari Sini Aja Spin Tire Oke Kita Cek Untuk Setting Nih Apakah Ada Adepan Setting Nya Juga Nah Ini Ada Adepan Setting Nya Juga Berarti Untuk Debtool Buat Spin Tire Udah Berhasil Nah Ini Tampilannya Tampilannya Nggak Jauh Beda Kan Sama Yang Di Mad Runner Oke Sekarang Kita Coba Play Untuk Single Player Berarti Yang Ini Kalau Untuk Main Multiplayer Di Game Spin Tire Berarti Masuknya Kesini Multiplayer Nah Ini Oke Single Player Kita Coba Single Player The Hial Aja Untuk Change Truck Nah Kita Coba Pake Yang Ini Star Game Oke Ini Tampil Udah Terbuka Ya Hmm Oh Ini Untuk Game Spin Tire Ya Ini Belum Di Nanti Kita Main Aja Oke Ini Untuk Madana Sama Spin Tire Udah Ya Sekarang Kita Coba Yang Tari Untuk Snow Snowrunner Ya Apakah Bisa Untuk Snowrunner Ya Atau Enggak Ya Tapi Disini Udah Terlihat Bahwa Untuk DevTool Yang Ini Support Untuk Game Snowrunner Oke Kita Coba Untuk Mod Setting Kita Arahkan Ke Snowrunner Install Game Snowrunner Ini Bin Oke Supply Oke Terbuka Atau Enggak Ini Perasaan Enggak Enggak Bisa Enggak Perasaan Enggak Bisa Enggak Bisa Dibuka Coba Aja Sudahlah Laun Snowrunner Kita Tunggu Kita Tunggu Kita Tunggu Barangkali Lama Atau Gimana Ya Aduh Eh 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 Kayaknya Enggak Bisa Ini Enggak Bisa Untuk Snowrunner Ya Tapi Disini Yang Bikinnya Juga Udah Berusaha Untuk Support Juga Buat Snowrunner Tapi Mungkin Disini Gue Belum Tahu Cara Mungkin Ada Cara Yang Lain Lagi Ya Mungkin Untuk Snowrunner Yang Ori Atau Gimana Nanti Gue Coba Insta Dulu Yang Ori Untuk Snowrunner Ya Nah Ini Untuk Gak Bisa Mungkin Ya Karena Disini Yang Ori Belum Gue Instal Cuman Yang Bajakan Aja Yang Gue Pasang Ya Tapi Kalau Yang Gak Tanpa Dibuka Disini Sih Kebuka Untuk Bajakan Juga Ya Oke Teman Teman Udah Bisa Dimengerti Ya Untuk Update An Kali Ini Untuk Dev Tool Ya Jangan Lupa Untuk Like Ya Teman Teman Untuk Selanjutnya Apalagi Ya Ada Mungkin Udah Dulu Kali Ya Nanti Untuk Teman Teman Ada Yang Bertanya Bagaimana Cara Pemasangan Mod Di Game Spin Tire Bukan Dimana Di Game Spin Tire Sebenarnya Gue Udah Bikin Ya Udah Bikin Juga Untuk Tutorial Pemasangan Mod Di Game Spin Tire Atau Di Game Mad Runner Udah Ada Silahkan Teman Teman Dicek Aja Nanti Kalau Pasti Gue Bikin Lagi Sekalian Main Sekalian Nge Record Untuk Kesempatan Kali Ini Mungkin Dicukupkan Sampai Disini Aja Dulu Pertemuan Kita Kali Ini Mudah Mudahan Tutorial Kali Ini Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Dan Mudah Mudahan Setiap Tutorial Yang Gue Kasih Dari Channel HRS Mudah Mudah Bermanfaat Buat Teman 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 Suka Jangan Lupa Untuk Dukungannya Dengan Cara Like Dan Subscribe Channel HRS Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye